Intro Halo amigos and welcome back to my channel Dan kali ini saya bakalan bermain game Metal Slug Awakening lagi ya guys ya Dimana di video kali ini seperti biasa Kita akan melanjutkan petualangan kita di game Metal Slug Awakening ini ya guys ya Dan seperti yang kalian tau Kalau misalnya kalian main game Metal Slug Awakening ini sudah ada pemberitahuan Kalau misalnya journey atau petualangan di Metal Slug Awakening yang baru bakal segera rilis ya guys ya Jadi setelah kita berpetualangan di gurun yang ada disini Kita akan berlanjut ke petualangan dengan boss yang berbeda-beda lagi juga ya Tetapi disini Able Gaming mau fokus untuk menamatkan bagian journey gurun ini dulu ya Dan setelah itu kita akan lihat saja apakah Able Gaming bakal melanjutkan ke seri terbarunya Ataukah cukup hanya menamatkan gurun disini saja ya Oke disini kita akan fokus dulu saja untuk menamatkan bagian journey sebelah sini ya Ini dia mission start to setelah sekian lama akhirnya Able Gaming sudah menyempatkan diri Untuk bermain Metal Slug ini lagi ya Soalnya Able Gaming itu pas waktu kemarin itu lagi nge-upgrade powernya Able Gaming ya Biar lebih dari 40 ribu soalnya kalau misalnya kalian lihat ya guys ya Rekomendasi power yang ada di bagian sebelah sini itu sudah lebih dari 40 ribu guys Power yang disarankannya jadi kalau misalnya menurut firasatnya Able Gaming ini pasti bakal susah nih Kalau misalnya kalau menurut Able Gaming ya Tapi kita akan lihat saja disini aduh ini Anubis ini ya Dari pas waktu kemarin emang merepotkan guys dan kalian bisa lihat bagaimana damage senjata yang diberikan oleh Able Gaming Damage tembakan yang diberikan oleh Able Gaming ke beberapa boss atau mini boss yang ada di stage sekitar sini ya Wuhh damagenya itu sudah lumayan berkurang guys Jadi sudah kerasa geli-geli lah kalau misalnya bisa dibilang ya Kalau misalnya kata bossnya itu damagenya yang dikeluarin sama senjatanya Able Gaming ini Jadi emang bener-bener Able Gaming itu butuh senjata baru yang lebih GG dan juga karakter baru mungkin ya Kalau misalnya karakter baru pengaruh nggak sih kalau misalnya ke power itu Able Gaming lupa lagi ya Kalau nggak salah ya ada pengaruhnya juga ya Jadi emang guys Able Gaming butuh dua faktor itu buat sekarang ini senjata baru atau tidak karakter baru ya Kalau misalnya buat barang-barang enchants ataupun kayak apa itu namanya Karena equipment ya itu alhamdulillah lah ya udah lumayan bagus juga Jadi emang butuh beberapa senjata dan juga beberapa upgrade baru juga nih Able Gaming nih Kalau misalnya buat melanjutkan untuk melawan final boss nanti ya Jadi memang butuh beberapa persiapan Jadi Able Gaming juga ya pas waktu sekarang itu apa itu namanya Nggak terlalu bikin video dulu buat Metal Slug Awakening ini ya Kalau misalnya Able Gaming buat sekarang ini Jadi emang bener-bener fokus grinding guys Biar kalian juga emang kelihatannya juga sama-sama enak gitu kan Pas waktu lagi main Kalau misalnya ngelawan musuh langsung cus 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 mati ya kan Nah kayak gitu guys Tapi sekarang kita akan coba dulu saja ya Memaksakan diri terlebih dahulu dengan senjata karakter seadanya Dan juga dengan musuh lumayan kuat juga ya di bagian sekitar sebelah sini Soalnya Able Gaming juga mempertimbangkan kalian guys Mungkin kalian juga bakal menunggu gitu Takutnya kalian itu ada yang nunggu buat series terbaru Atau gameplay terbaru dari Able Gaming memainkan game Metal Slug Awakening ini Jadi Able Gaming nggak bisa berlama-lama juga Buat grinding terus ya kan Harus up video juga nih tentang Metal Slug Awakening gitu kan Kalau misalnya menurut Able Gaming buat sekarang ini Tapi kalau menurut kalian gimana guys Tulis di kolom komentar di bawah ya guys ya Dan disini Able Gaming bakal fokus dulu Untuk melawan boss-boss yang ada disini Yang semakin sulit juga Dan kemudian damagenya semakin sakit Kalau misalnya Able Gaming dapetin damage dari serangan-serangan mini bossnya ya Bahkan dari serangan mini bossnya pun Damagenya Able Gaming sudah berkurang seperti ini Apalagi nanti kalau misalnya sudah melawan boss besarnya ya Ini harus waspada Ini Able Gaming harus segera memikirkan bagaimana Agar tidak terpuruk terus-menerus seperti ini ya Tetapi apa boleh buat Able Gaming harus menyelesaikan apa yang Able Gaming sudah mulai Kita harus langsung saja serang boss yang ada di atas sebelah sana Kita akan melawan si kalong lagi ya guys ya Di bagian sebelah sini oke Ini kenapa enggak habis-habis darahnya Wow ini saking udah lapuknya atau udah geli-gelinya senjatanya Able Gaming Di mata boss kah wah ini enggak bisa dibiarin kayak gini nih Oke let's go Lumayan lama juga ya sekarang Kalau misalnya mau namatin Satu level mini boss ya guys ya Kalian bisa lihat Mana coba Able Gaming berapa sekarang Cuman 99.000 doang guys Nurun banget loh Dari pas waktu beberapa level ke belakang ya Waduh ini harus gimana ini Able Gaming Sudah mulai waspada dan juga mulai khawatir ini Apakah kita harus menutup videonya sekarang Wah tentu tidak ya guys ya Jangan tutup video juga dong Kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai Kita akan langsung saja melanjutkan perjalanan kita disini ya guys ya Intinya sekarang itu Able Gaming harus Sebisa mungkin menghindar dari beberapa serangan boss Kalaupun bossnya itu mini boss sekalipun Ataupun cuman kroco-kroco saja ya guys ya Kita harus benar-benar meminimalisir Meminimalisir beberapa damage dari serangan beberapa mini bossnya Seperti ini nih Kita harus segera menghindar Kalau misalnya bossnya mengeluarkan damage seperti itu ya Soalnya itu juga Apa itu namanya Serangan kecil itu juga Benar-benar berpengaruf guys Sama HPnya Able Gaming buat sekarang ini ya Jadi kita benar-benar harus waspada saja Waduh ini tiba-tiba ada yang loncat saja Ke Able Gaming sebelah sini Kemudian ada Kakek juga yang membantu Kakek Ayo bantu aku Kakek Waduh-waduh-waduh Balmon guys Aasli puter-puter gitu ya skillnya Waduh-waduh-waduh Ini bossnya Balmon nih Oke kita akan langsung saja Menghindar dari serangannya Dan kemudian kita pakai serangan jauh Nah sip Wuhh kita benar-benar melawan Balmon kayaknya ya tadi Cuman Balmonnya bukan warna Merah guys tadi guys Wah Apa ini dia jadi kucing Waduh Able Gaming kenapa jadi kucing seperti ini Waduh-waduh-waduh-waduh-waduh-waduh Oke Ini kucing bisa ngapain aja nih Cuma bisa ngedash doang kocak Skillnya cuma bisa ngedash doang Ini kucing Oke tetapi jangan luka bawah sini Bisa gak ke atas lagi Ablegaming mau ke atas lagi Ablegaming mau ketemu kakek Apakah kakek Apa itu namanya Menyiapkan sesuatu barang Buat dikasih ke Ablegaming Aduh kepencet Gila kena damage dong Oke 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 Wah Ablegaming dapat apa We kakek kamu mau kemana kakek Tunggu Ablegaming kakek Ini sumpah kucing cuma bisa ngedash doang Gak ada Apa itu namanya serangan cakaran Atau apa gitu kan Ayolah ini kenapa kucing ini Cuma bisa larian doang Seperti ini guys Waduh Tapi at least dia bisa Apa itu namanya Berjalan di dinding ya Walaupun Ya dindingnya itu ada Tali-talinya gitu Jadi pake cakarnya gitu kan Oke Ini kucing ini Apa ya guys ya Kenapa kita harus jadi kucing gitu kan Ini jadi kaya Ngingetin Ablegaming ke siapa itu namanya Anaknya si Ameer itu Aduh Ablegaming lupa lagi ya Yang diculik pas waktu Beberapa Episode Di video kemarin tuh guys Yang anaknya si Ameer diculik itu Namanya siapa ya Itu juga dia bisa berubah jadi kucing Oke Kita akan langsung saja Kita berubah jadi Manusia lagi ya Oke Kita akan langsung saja Menghabiskan Kedua Mini boss yang ada disini Ya berupa Tank baja Yang sudah biasa kita kalahkannya Namun disini Tank baja nya Tambah kuat Atau Damage nya Ablegaming Tambah lemah Ini untuk menghadapi Beberapa boss yang ada disini Kita akan langsung saja Menghabisi mereka semua Ini tinggal satu lagi Let's go lah Dikit lagi lah Serangan bom beku Let's go Kita akan langsung Tembaki saja dia Let's go Waduh Ini juga apa sih namanya Faktor yang bikin Ablegaming Rada menurun itu Ya ini guys Senjatanya itu Harus benar-benar Ada yang baru gitu kan Ablegaming butuh senjata yang baru Yang lebih fresh gitu kan Kalau misalnya Basoka doang Yang kayak gini itu Kalau misalnya Menurut Ablegaming Udah Agak Ketinggalan zaman ya Kalau misalnya Buat beberapa stage Kedepan sebelah sini Ablegaming ngerasain Kalau misalnya Damage yang diberikan itu Ya masih bagus sih Masih bagus Cuman Pas waktu bagian ngereloadnya itu Loh lama Berila Aduh Kita benar-benar harus Mendapatkan senjata baru guys Oke Dan sekarang kita harus Mendengarkan dulu Dialognya Di bagian sebelah sini Dialog si Vio dan juga si Lilia Oke Sudah beres Dan sekarang Kita bakal kemana lagi nih Oh Ada stage nostalgia Lagi koca Kita akan langsung saja Memainkan stage nostalgia Ini ya guys ya Let's go Ini dia Kita akan langsung Main stage nostalgia Metasla kedua Ternyata Reruntuhan piramida pertama Hmm Yang mana ini Oke Kita akan lihat saja Yang mana ini Kita akan lihat saja Apa yang akan kita lakukan Di reruntuhan piramida pertama ini Ya Oke Kita akan tunggu dulu Oke Ini dia Kita akan melawan Beberapa Kroco-kroco Yang menggunakan pedang Sebelah sini Ya guys ya Wih ada sphinx Oke Wih di apa ini Ada air Ini airnya Nggak beracun kan Oke Nggak Kukira airnya beracun kan Apliknya bingkapok nih Kalau misalnya ada air-air kayak gini Oke Kita akan langsung saja Ngehapuskan mereka semua Hmm Serang 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 Waduh duduk bagian belakang Bagian belakang Oke 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 Tartu dulu Tartu dulu Reload Reload Ini reload Aduh duduk Pake pisau aja Pake pisau Nah sip Aduh duduk Reload segala Nah Lah Oke nabla gaming Nabla gaming bisa naik Onta Ontanya malah ikutan kabur Ini harus lewat mana lagi Ke dalam kah Oke ke dalam ya Kita akan lihat Ada apa di dalam sini Oke Waduh duduk Ada mummy guys Oke 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 Kita akan langsung saja Habisi mereka semua Kemudian kita kemana nih Ke atas Oke Jalannya Kayak yang familiar ya Kalau misalnya Able gaming Lihat Oke 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 Berbahaya nampaknya Mummy dimana-mana Ini Oke kita bakal Waduh Kaget Able gaming Woy Itu kenapa Tiba-tiba ada Wow Wow Kita ada jadi mummy guys Wah Kita jadi mummy Tetapi kita sekarang Tolong 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 Aduh Bahaya ini Bahaya ini Wah Ini damage pistol Mummy Lumayan juga ya Kita jadi mummy guys Kalian bisa lihat Able gaming loncat-loncat Kayak gini dong Liatin Able gaming cosplay Malah cosplay jadi mummy Oh udah Padahal baru ya Tadi cosplay jadi mummy Itu kenapa bisa jadi mummy Gaya gitu ya Able gaming ya Gara-gara kenapa ya Oke Kita akan lihat di level selanjutnya Ya apakah di level selanjutnya Able gaming bisa jadi mummy lagi Kita akan lihat guys Gimana Able gaming bisa jadi mummy Kayak tadi ya Unik juga ya Soalnya Able gaming juga Ingat itu Emang di Metal Slug ini Kita kalau misalnya Ngelawan Beberapa kroco-kroco Tertentu Kita bisa jadi Kroco itu sendiri guys Misalnya Pas waktu dulu itu Ada Kita itu ngelawan zombie Ngeberantas zombie Nah kita juga bisa jadi zombie guys Pas waktu dulu juga Ada kita itu bisa jadi Monyet tuh Nah jadi monyet juga bisa guys Asli Pas waktu dulu Game Metal Slug Yang pas waktu dulu Gak tau metal slug Berapa aja itu Able gaming ingat itu Pokoknya kita Emang bisa jadi Si Kroco-kroco-nya itu gitu Oke Waduh Belum apa-apa Udah ada batu Dan sekarang kita akan lihat Apakah kita jadi mummy lagi Oke kita akan lihat lagi Kapan kita jadi mummy Kita akan Terus aja Berjalan seperti ini Waduh Waduh Oh Oh alah Jadi mummy ini Ngeluari nafas-napas Warna ungu Kayak gitu guys Nah kalau misalnya Kita kena nafas Mummy-nya itu Kita bakal jadi Mummy kayak gini guys Unik juga ya ternyata Oke 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 Kita akan langsung saja Ngelewatin bagian sebelah sini Oke So far so good Dan kemudian kita kemana nih Oh ke atas Oke kita akan coba Ke atas sebelah sini Kita ketemu mummy lagi Oke 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 ketemu lagi Tapi sekarang Abla Gaming kayaknya udah Puas ya Jadi mummy Oke kita akan langsung saja Berantas mummy sebelah sini Dan kemudian kita ke atas Sebelah sini Oh kita nampaknya Bakal digempur guys Oke let's go Mana lagi Mana lagi Kita akan langsung saja Berantas semua mummy-mumi Yang ada disini Ya guys ya Let's go Waduh Tambah banyak aja nih Abla Gaming tengok ya kan Oke easy Waduh ada Nah Abla Gaming jadi mummy lagi Atau apalah Kita akan langsung saja Berantas mereka semua Let's go Wah Ngelawan Blackhound Tiba-tiba guys Kita melawan lagi tank Yang tanpa pilot lagi Ya di bagian sebelah sini Waduh Abla Gaming bakal ngelawan apa ya kan Bahaya 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 Kita akan langsung jauh-jauh saja Dari tank itu guys Wah Kayaknya dia tambah kuat ya Abla Gaming lihat sekarang ini Oke Bahaya 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 Kita langsung ganti saja karakternya Pake si Haran ya Abla Gaming sekarang Udah lumayan inget guys Karakter-karakter yang Abla Gaming punya Ya apa suatu kemarin itu Gak inget sama sekali Oke 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 Bahaya bahaya Senjata yang dipake si Haran ini Sebenernya rapit Cuman Damagenya itu ada kurang guys Nah kalau misalnya si Nadia ini Damagenya lumayan kurang Tapi senjatanya bagus gitu Oke kita akan langsung saja Cicil 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 Waduh-uduh-uduh-uduh Gimana mau nyicil Kalau misalnya serangan dari dia Membabi buta seperti ini Kita akan langsung saja Pake lagi si Apa ini namanya Nah Kalau misalnya yang ini Lupa lagi guys Abla Gaming namanya Kalau misalnya yang 2 itu Abla Gaming masih inget tuh Namanya tuh si Haran Nah yang Abla Gaming pake ini Si Haran ini namanya nih Yang ngeluarin skillnya Itu S ya Ngeluarin skill S Oke bahaya Nampaknya Kelemahannya ada di atasnya Ternyata Kita akan langsung saja Tembak bagian kelemahannya Bagian atas Waduh-uduh-uduh-uduh-uduh Reload-reload-reload Nah let's go Ah tidak Haran telah Gugur guys Kita akan langsung saja Pake si Nadia ya Wah gak kena lagi skill Ultinya Ah tidak apa-apalah Kita akan langsung cicil saja dia Oke darahnya tinggal satu lagi Apakah kita akan pake tank Tidak usah lah ya Kita akan langsung saja Tahan pake Nadia guys Oke kita akan langsung saja Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Tunggu Dikit lagi Let's go Abla Gaming bisa Abla Gaming bisa Abla Gaming bisa Ayo dikit lagi Abla Gaming Let's go Tinggal satu lagi Langsung saja eksekusi pake Basoka lah Lama bert Asli tadi Cuman Sisa satu doang Kalau misalnya kita Nyerangnya pake Ya pistol kecil aja Itu bisa Cuman Senjatanya si Nadia Tadi yang Frameshot Malah ini dong Apa sih malah ngerilod Mana ngerilodnya Lama lagi Langsung saja Eksekusi pake Basoka Ya guys ya Oke Dan kayaknya Mode nostalgia Sudah beres Disini Kita bakal langsung saja Melanjutkan lagi Petualangan kita Yang sebenarnya disini Ya guys ya Oke Kita nunggu dialog Dari sini Lila disini Dan kemudian Si Rossi ya Kita akan langsung Lewati ceritanya Dan kita akan langsung Ke bagian sebelah sini Ya guys ya Level terakhir Sebelum kita Menuju ke level Boss utama Di bagian sana Ya guys ya Kita akan langsung saja Pergi kesini Oke Saran Kekuatannya Harus 46.500 Ya Tetapi tidak apa-apa Abla Gaming ini Powernya baru 41.000 atau 40.000an lah Tidak apa-apa lah Kita akan langsung saja Apa yang sudah kita mulai Harus kita akhiri juga ya Kita akan langsung saja Ke sebelah sini Membasmi beberapa Mumi-mumi Yang kembali bangkit Dari tanah Di sebelah sini Ya ada Sarcofagus lagi dong Aduh Abla Gaming ini Rada malas nih Kalau misalnya Ketemu Sarcofagus Oke Pengganggunya juga Kita bakal Basmi ya Dari belakang Sebelah sini Oke Kayaknya kita harus Bener-bener fokus Nyerang Sarcofagus Yang ada di atas Sebelah sini Kalau misalnya Sarcofagusnya Belum Mati Kita bakal langsung Diteror oleh Mumi yang ada Di belakang sana Kita harus Bener-bener Sebisa mungkin Menghindar Dari sini Kakek Bantu aku Kakek lah Kakek cuman Ngeluarin Itu doang Apa sih Kepiting doang Kakek Apa-apa Ini kakek Ya kakek Kenapa Kamu tidak menolongku Kakek Tolong atas Si Mumi Yang bergelantungan Di belakang Kakek ini malah Kabur saja Oke Kita akan langsung saja Membahas Mumi yang ada di belakang No Ah no Yang di belakang tadi Ngedrop Ini Ngedrop madkit Kocak Kenapa Ablegaming Langsung Jalan kesini Ya Elah Padahal bisa Diambil dulu Mana si Haran ini Darahnya dikit lagi Sudahlah Mana lagi nih Bosnya Oh sebelah sana Tertembakin aja Dari jauh Kocak Buat apa Deket-deket Gak bisa nembak kau Gak bisa nembakkan Dari sini Ablegaming Tapan Tau saja Tertembak saja dari sini Kalian bisa lihat guys Ininya apa sih namanya Mini bossnya Gak bisa nembak Ablegaming Ablegaming ada di sini Coba lihat Arah panahnya Malah ngaco Kemana-mana guys Itu juga Kalau misalnya Arah panahnya Mau ke atas Malah kepentok Sama batu Ya kan Aduh Oke Kita akan langsung Ke sebelah sini Aduh Ada cacing-cacing lagi Ini Kakek Sip Yes Seperti yang Kuputuhkan Kakek Terima kasih Kakek Kita dapat Medkit ya Oke Kita akan langsung Saja Basmi Semuanya Sekarang juga Ini ada Kura-kura Lava lagi Di bagian sebelah sini Kita akan langsung Saja Serang dia Tabra Motor Tabra Pake motor Langsung saja Oke Healtnya sekarat Kita akan langsung Akhiri dia Di sini Nah Let's go Oke Kita akan melanjutkan Lagi petulangan Di sini Masih lama kah Aduh Masih lama Kayaknya Oke Kita akan langsung Basmi Ini ada Satu Kadal Di situ Dan kemudian Kita akan parkur Saja ke bagian Sebelah sini Ini ada Makhluk-makhluk Merayap Dari atas Ke bawah saja Menyerang Able Gaming Kita akan langsung Saja pergi ke atas Sebelah sini Oke Beberapa Makhluk sudah Able Gaming Atasi Dan kemudian Kita harus kemana Lagi Oke Kita harus ke atas Sebelah sini Kita akan langsung Saja Ringkus mereka Semua Kita dikepung Nampaknya oleh Kedua robot Yang bisa terbang Di atas Sebelah sana Kita akan langsung Saja Basmi mereka Semua di bagian Sebelah sini Let's go Dan kemudian Kita ke bagian Atas sebelah sini Oke Bahaya 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 Able Gaming Kepung Nampaknya disini Waduh Bisa-bisanya Dia narik Kayak gitu Guys Waduh Kita harus pakai Tank baja saja Oke Tank melawan Tank Kita akan langsung Saja Menyerang dia Ya gesya Let's go Dikit lagi Able Gaming Dikit lagi Oke Sip Masih jauh Kira-kira Able Gaming Tadi udah Final Mini Boss Oke Berbahaya Nampaknya di bagian Sebelah sini Kakek Kau beli aku yang berguna Kakek Yo Lumayan Kita dapat Mad Kit Kita akan langsung Saja pakai Mad Kit Kita akan manjat Ke atas Ada apa saja Disini Ada beberapa Prajurit Yang sudah siap Sedia disini Kita akan langsung saja Basmi tanknya Yang ada disini Let's go Oke Oke Ini Agak susah nih Kalau misalnya Cuma seorang Nah Kita banggil Bantuan saja lah Oke Ayo terus Serang Oke Tanknya Itu guys Teralihkan Oleh Robotnya Yang Able Gaming Kerahkan Di sebelah sana Dia jadi Apa itu namanya Dia jadi Teralihkan oleh Robot yang Able Gaming Spawn Kita akan langsung saja Ke bagian sebelah sini Nampaknya Ini kayaknya Boss terakhir Yang harus kita lawan Di bagian sebelah sini Oke Kita akan langsung saja Tembak Saja dia Tembak 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 Ayo Dikit lagi Dikit lagi Able Gaming Let's go Semangatlah Able Gaming Ini kenapa Ada Reload lagi Reload lagi Oke Oke Kita akan langsung saja Pakai si Haran Di sini Kita akan langsung Spam Saja tembakan Kita Mengarah Fokuskan serangan Menuju ke tank Baja yang ada di sini Kita akan langsung Skill 1 Skill 2 Dan juga Ulti Kita akan langsung Keluarkan Dikira ML Kocak ke skill 1 Skill 2 Tidak apa-apalah Bodo amat Yang penting Able Gaming Harus Memenangkan Stage ini Ya guys Let's go Masalahnya Bukan Apa itu namanya Stage nya Kepanjangan Tetapi Ini kenapa Boss nya Tambah kesini Tambah Usah Buat dikalahin Guys Darahnya itu Nguranginnya Dikit-dikit Banget Jadi Able Gaming Emang bener-bener Harus Ngicil Guys Emang bener-bener Try hard Sih Kalau misalnya Hampir tamat Kayak gini Kita bicara Sama Amir Disini Dan kita Bakal langsung Saja Menuju Ke Boss Terakhir Ya guys Ini dia Dan konon Katanya Ini adalah Bapaknya Lilia Oke Pandai Besi Gila Katanya Oke Kita akan Langsung Saja Mission Start Kita akan Langsung Menuju Atau Akan Bertemu Dengan Bapaknya Lilia Jadi Lilia Itu Karakter Yang Pas waktu Dari Tadi Atau Dari Beberapa Video Kebelakang Kita Bicara Pas waktu Di Bagian Algo Ceritanya Oke Kita Akan Langsung Saja Menyerang Kalajang Terlebih dahulu Sebelum Melanjutkan Perjalanan Kita Temu Lagi Sama Kalajang King Kemana Aja Bro Oke Kita Akan Langsung Saja Menyerang Dia Untung Aja Kalajang Segede Gini Kalau Misalnya Gede Kayak Gimana Oke Kita Akan Fokus Dikit Lagi Oke Sip Kita Akan Ke Atas Masuk Ke Goa Ternyata Aku Kira Ke Atas Oke Disini Ada Apa Ada Kakek Yang Sedang Disekap Nampaknya Berani Berani Kalian Menyekap Kakek Kakek Ayo Bantu Aku Kakek Kenapa Malah Kabur Kira Able Gaming Kakek Bakal Ngebantu Ternyata Malah Kabur Begitu Saja Kita Akan Langsung Saja Serang Ini Apa Namanya Tank Yang Seperti Biasa Kita Temui Kita Akan Langsung Saja Serang 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 Oke Kita Sebisa Mungkin Harus Menghindari Beberapa Peluru-peluru Yang Menggelinding Di bawah Kita Di bagian Sebelah Sini Soalnya Walaupun Kita Kena Sedikit Demi Sedikit Tetapi Kalau Misalnya Lama-kelamaan Terus-terusan Kena Kayak Gitu Dan Mengurang Cukup Signifikan Oke Kalau Misalnya Robot Kayak Gini Kalau Misalnya Pakai Basoka Juga Mereka Nguranginya Cepet Oke Kita Kemana Lagi Kita Ke Atas Kayaknya Kita Jalur Kita Buat Ke Atas Ketemu Mumi Lagi Kita Oke Kita Langsung Saja Serang Mereka Semua Let's Go Oke Sip Kita Dapat Apa Itu Metget Kita Tukar Saja Laya Kemudian Kita Akan Ke Atas Sebelah Sini Ada Apakah Gerangan Waduh Ketemu Lagi Sama Tank Ini Langsung K.O Pas Baru Ngespon Robot Oke Kita Akan Langsung Saja Bagi Bagi tugas Ini Robotnya Nyerang Apaan Oke Ke Atas At least Nah Gitu Dari Tadi Oke Malah Ancur Bahaya Bagian Atas Ini Tank Yang Bikin Uble Gaming Pushing Oke Mana Nah Malah Ngelot Segala Lagi Tadi Oke Dikit Lagi Uble Gaming Let's Go Terus Cicil Saja Oke 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 Dikit Lagi Ayo Cepat Ini Belum Melawan Final Boss Bossnya Ayo Dikit Lagi Sip Kita Akan Langsung Saja Melanjutin Perjalanan Kita Soalnya Item Yang Berhasil Kita Dapatkan Dalam Melawan Mini Boss Tadi Kita Akan Langsung Dapatkan Saja Oke Kita Dikepul Sama Mumie Lagi Kita Akan Pergi Ke Atas Sebelas Sana Ya Jangan Halangi Saya Mumie Kita Besok Baru Tahu Oke Apakah Disini Guys Apakah Disini Oke Kayaknya Kita Akan Langsung Melawan Boss Oke Kita Akan Lihat Oke Kita Melawan Aki Aki Guys Kenapa Tuh Oke Tarpu Match Maniac Tubuh Mortal Jantung Apa Itu Tadi Oke Kita Akan Langsung Saja Pakai Tank Bajak Kita Kamu Siapa Aku Siapa Ini Kakek Kenapa Malah Nanya Aku Siapa Kamu Siapa Oke Kita Akan Langsung Saja Licek Dia Pakai Shield Dia Pakai Itu Prisai Apa Itu Lagi Apa Apa Yang Terjadi Ini What The Heck Is That Bro Ini Kenapa Ini Mau gak Mau Kita Harus Ngancerin Dulu Mesin Yang Ada Di Atas Berbahaya Dikit Lagi Oke Ini Bahaya Lagi Gila Damagenya Bahaya Ini Mana Lama Lagi Yang Yang Ada Di Atas Aduh Gila Sakit Bener Damagenya Tolong 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 Ampir Ayolah Ini Kenapa Malah Mies Segala Lagi Yang Ngebukuin Malah Bagian Atasnya Doang Kan Able Gaming Bakal Itunya Juga Tuh Si Tarpoolnya Juga Kenapa Malah Bagian Atasnya Doang Yang Ngebukuin Oke Oke Dikit Lagi Able Gaming Let's Go Itu Yang Di Atas Dikit Lagi Ayo Mana Hiltnya Masih Banyak Lagi Buat Si Kakek Ini Oke Oke Berubah Lagi Berubah Lagi Kita Akan Langsung Bala Bantuan Datang Let's Go Cicil Darahnya Cicil Ini Malah Kehalangan Sama Ini Guys Shieldnya Ngalangin Asli Dari Tadi Bahaya Aduh Able Gaming Kena Angin Topannya Lagi Oke 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 Aduh Kena Itunya Juga Serangannya Doang Oke Bagian Sebelah Sini Kita Langsung Bekuin Saja Dia Bagian Atas Kita Akan Langsung Balik Badan Sebelah Sini Oke Oke Bahaya Aduh Dikapak Aduh Aduh Susah Ini Oke 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 Awas Sip Oke Oke Ayo Cisil Dikit Dikit Aduh Dikit Banget Nurangin Ya Oble Gaming Brustace Ini Gimana Ini Mana Basoka Cuman Sedikit Sedikit Lagi Ini Sumpah Basoka Kalau Misalnya Di hadapan Dia Cuman Kayak Pistol Pistol Mainan Guys Oke Bahaya Ini Berubah Lagi Dia Oke Kita Akan Cicil Saja Ini Oh Pakai Tank Aja Langsung Lah Ya Tanpa Lama Lama Kita Akan Langsung Spam Damagenya Di Bagian Sebelah Sini Awas Awas Tolong 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 Jangan Bang 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 Ampun Bang Gila Tank Udah Hancur Lagi Ampun Bang 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 Aduh Aduh Dikit Lagi Ayo Dikit Lagi Dikit Lagi Dikit Lagi Tolong Aduh Dikit Lagi No 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 Ini Gak Ada Mad Kid Tolong Mad Kid Ya Kan Able Gaming Butuh Mad Kid Ya Lama Shield Don Tapi Gak Apalah Gak Apalah Oke 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 Kita Akan Langsung Saja Serang Dia Setelah Sudah Menjadi Gajial Seperti Ini Kita Akan Langsung Saja Tembak 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 Bahaya Kapak Melayangnya Ituloh Yang Bikin Able Gaming Sumpah Susah Kita Akan Langsung Saja Pake Si Nadia Disini Oke Oke Kita Harus Cicil Darahnya Saja Cicil Darahnya Pake Senjata Si Nadia Ini Mau Gimana Ceritanya Oke Bahaya 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 Aduh Tolong 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 Kalau ada Angin Putih Meliung Nah Oke Dikit Lagi Able Gaming Ayo Ini Udah Dua Ini Ini Udah Dua Ayo Kalau Misalnya Ada Si Haran Kita Bisa Bekuin Dia Tuh Tapi Si Haran Udah Nggak Ada Ini Ayolah Dikit Lagi Ayolah Bantuanku Puter 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 Let's Go Let's Go Dikit Lagi Dikit Lagi Dikit Lagi Dikit Lagi Dikit Lagi Dikit Lagi Bahaya Ada Angin Puting Beliung Oke Hampir Saja Dikit Lagi Ayo Dikit Lagi Partner 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 Oke Apakah Apakah Finally Ya Siah Kita Sudah Berhasil Melawan Si Tarpu Alias Tadi Itu Ableg Gaby Lihat Itu Kayaknya Bapaknya Si Liyah Oke Kita Akan Lihat Saja Bagaimana Ceritanya Di Bagian Sebelah Sini Oke Kita Selanjutnya Bakal Melawan Tiga Boss Lagi Kayaknya Ya Tiga Boss Lagi Termasuk Satu Big Boss Atau Satu Boss Besar Lagi Penguasa Di Lihat Lili Kamu Baik Baik Saja Dia Adalah Ayah Kutar Puk Tuh Kan Bapaknya Guys Kenapa Ayahmu Jadi Seperti Ini Modern Army Pasti Melakukan Sesuatu Padanya Katanya Oke Kayaknya Ini Ulahnya Modern Army Atau Tentaranya Si Morden Itu Oke Guys Mungkin Sampai Dulu Saja Video Untuk Kali Ini Ya Guys Ya